Kali ini Umi mau coba buat kentang goreng tanpa disimpan di freezer, tanpa dikukus dulu, kita mau coba yuk Apa aja bahannya? Pastinya kentang goreng, eh kentang maaf kentang Kentangnya bisa dibuntuk seperti sukanya, seperti apa ya bunda Boleh dihiris tipis, boleh dihiris dengan bentuk gelombang, boleh dibentuk roll seperti ini Ini coba pakai roll seperti ini Pastinya menggunakan VG roll pada video Umi sebelumnya sudah ada ya bund, ini dari Takerware Terus apa lagi? Ada maizena, ladaku, getumbar, garam Dan pastinya minyak goreng untuk menggorengnya nanti Kita buat dulu ya bund, bagaimana caranya Jadi kalau 3 kentang, kita pakai 6 sendok maizena ya bund Kalau pakai penyedap, kalau mau boleh ya bund, tapi Umi tidak pernah pakai penyedap, Umi cukup pakai garam saja Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, kita pakai 12 atau 15 sendok maizena Yuk kita coba bun Ini maizena ya bund Kayaknya Ini maizena ya bund Ini maizena ya bund Ini dia ya bund Boleh merek apa saja ya bund Jadi ini 15 sendok maizena itu sama dengan 1 bungkus setengah ya bund Ini ukuran 100 gram Jadi 150 gram ya bund Maizena atau tepung jagungnya 150 gram Lalu kita masukkan Lada ku ya bund Biar dia Eh, tumbar Biar wangi Kita masukkan juga Lada ku Boleh Kita giling sendiri Boleh bubuk ya bund Kalau kita giling sendiri pun boleh Oke Kira-kira Kira-kira saja sesukanya mau wangi dan pedasnya seperti apa Dan kita masukkan garam Kita kacau Sampai menyatu Setelah itu Kita masukkan kentangnya Kita buat Sampai dia menyatu ya bund Ya bund Baru nanti kita goreng Jadi kita mesti pastikan bahwa kentangnya ini semua tersampur dengan tepung ya bund Kalaupun seperti ini Kita bentuk roll seperti ini Dia harus semua tertutupi oleh tepung Seperti ini ya bund Baru kita goreng ya bund Sampai jumpa Sampai jumpa Ini 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 Dia O-O-O In Itu Itu HP-nya itu jangan disitu ugly anaknya he Cicicic Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati